Intro Hey what's up pips, welcome back again with me Jackals in here and now today Kembali lagi bersama gue Jackals di seri terbaru Jackals yaitu Kartel Taikun Dan kali ini kita memasuki episode ketiga dan di episode terakhir kemarin gue diserang sama geng Los Malmaridos Dimana POTA kekuatannya mereka 6 dan rencananya di episode kali ini gue juga ingin melakukan beberapa hal sih Salah satunya yaitu masalah memperbaiki ini Menyelaskan misi dari Soledoso Jadi Mayor pengen gue pengen nyelesaikan misi ini ya Untuk ngerebut daerah ini dan sebagainya Dan gue akan ngelakuin itu Sebelumnya Gue mau Ini ya Nge-expand dulu Farm Opium Yang gue miliki saat ini Farm Opium Jadi gue kemarin seharusnya ngitung kurang 1 sih 1 Farm Opium lagi Dan ya Gue tambah 1 disini Dan Oke Aman Kita fokus Oh iya ini ya Gue juga lupa untuk Ngasih jalan Pintas kesini So ketika jalan ini dibuntu atau di blokir Kita bisa kayak Muter lewat sini Oke sekarang gue play kecepatan 1 doang Dan Ya Ini bakal jadi masalah nanti Ditunggu untuk ditangkep di IE Lalu gue akan suruh pindah Kapu kita kesini Ntar Kapu pindah kesitu kan Ya Vicente Gue pindah kesitu Gue Ya Ya kalau bener Ya gue Gue juga pindah kesitu Dan ini yang gue lupa Si Gabriel Soto ini Dia peace maker Dan peace maker Itu Nambah loyalty Tiap waktu Dan gue Ini kesalahannya Gue ngambil truck supplier disini Seharusnya gue ngambil yang satunya ya Tapi ya mau gimana lagi Udah kepilih juga So Ya gue biarin So Dia tugasnya di city Dan Nah Peace maker ini nambah loyalty Ya sayang sih Sayang banget Oke Ini diserang Ya aman sih Oh ya Kenapa ini gue overload Gue sengaja Karena Gue mau ini Kerjasama sama military Jadi gue harus render Building to Reinforcement agencies Atau DI Bukan DIE Federals Nanti mereka akan Nge Nutup Ini Punya Gue Farm punya gue Jadinya emang gue biarin Then Ya Gue juga kepikiran Karena kita udah punya uang Gue mau research Tier 2 Oke New event Patron As La Gue Lugar Tenientest We are always on lockout For some potential That we can strip For asset We found suitable building Oke 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 Kita bisa Biarin Dapet uang Tapi masuk Dirty money Atau kita Return the money Oke Dirty money ini Gampang didapetin Dan sulit untuk Dicuci So Gue akan pilih Return the money Jadi gue Nanti akan Dapet Loyalty Oke Dan loyalty Kita naik Lumayan loh Jadi respect Ini lumayan Ini Ini juga Agak bahaya Sih Gue takut Terror levelnya Makin naik Dan nge-trigger Di IE Ayo lah Cepat lah Itu selesai Ini tuh Tebak-tebaknya Oke 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 Jangan sampai Mancing di IE Please Jangan sampai Mancing di IE Kalau Oke Nice Sumpah itu Kalau di IE Kepancing itu Hancur Hancur Udah sih Udah Hancur Itu sih Ya Beruntung Di IE Nya Gak Kemancing Oke Gue suruh Visiente Kesini Dan Si Anak muda Ini Sanggo Tetap Disini Oke Sorry banget Kalau gue Kebanyakan Ngomong Oke Gue Di setiap Video Gue Kadang Kayak Waktu Ngedit Ngitung Gue Ngomong Oke Itu Berapa Kali Sumpah Beneran Dan Itu Banyak Banget Teror Kita Masih Outrange Gue Sebenernya Mau Pengen Favor Ke Mayor Cuman Kayaknya Gak Dulu Kayaknya Masih Aman Dan Gue Pengen Pengen Banget Ngambil Ini Pengen Pengen Banget Ngambil Ini Cuman Gue Takut Terror Gue Naik Seven days Until Attack Gue Akan Nunggu Ini Seven days Until Attack Terus Gue Baru Naikin Terror Gue Sampai Sini Ini Ini Dia Local Thugs Dia Masih Rajin Ngelakuin Kalau Litenan Gata Additional Power Kita Harus Sampai Sini Oke Agak Agak Takut Sih Jujur Agak Takut Gue Research Aja Beberapa Hal Dulu Gue Mau Ngeresearch Apa Ya Ntar Ntar Mana sih Gue Mau Ngeresearch Start Transport Company Dua Untuk Nambah Lebih Banyak Ini Soalnya Nambah Lebih Banyak Apa Namanya Kendaraan Tapi Kita Harus Ngeresearch Warehouse Oke Kayaknya Nanti Aja Dulu Gue Akan Ngeresearch Hyper Efesiensi Biar Upkeep Kita Menurun Oke Dan Kayaknya Gue Bakal Nyerang Ini Gue Bakal Nyerang Plantation Ini Ya Gue Akan Nyerang Gue Tau Apa Yang Harus Gue Lakuin Ketika Ini Masuk Di EA Gue Akan Buru-buru Kemayor Minta Favor Untuk Nurunin Nurunin Ini Nurunin Si Terror Ini Oke Kita Pause Kita Pause Kita Pause Oke Oke Anjir Kayaknya Salah Si Gue Harus Nelakuin Ini Cepet Gue Akan Kesini Gue Akan Matiin Semuanya Gue Akan Pindah Ntar Ini Disini Ada Barang Nggak Sih Empty Ini Tinggal Cannabis Oke Ini Ada Barang Nggak Ada Kayaknya Nggak Ada Barang Semuanya Disini Oke Gue Akan Pindah Mayor Ke Aerodome Karena Tempat Ini Akan Disegel Oke D.I.E D.I.E Nggak Kepancing Kayaknya Oh Men Oke D.I.E Nya Kepancing Gue Akan Matiin Semua Ini Dulu Gue Nggak Bisa Ini Sih Gue Nggak Bisa Ngelawan Mereka Mereka Terlalu Kuat D.I.E Ini Kuat Banget Ini Disegel Oke Tapi Opium Farm Ini Kalo Disegel Agak Agak Ngeselin Ya Di Ini Ini Rupanya Ini Berhasil Ada Telepon Setelah Pokoknya Intinya Selesai Ya Uang Dirty Money Kita Saket Oke Ya Ini Ketangkep 14 Day Left Nggak Bisa Dibeli Dan Ya Oh Beruntung Banget Sih Cuman Di Matiin Satu Kagak Kebayang Gue Kalo Itu Dimatiin Cukup Banyak Bisa Kita Tebus Nantinya Pake Legal Money So Gue Nggak Terlalu Ini Nggak Terlalu Takut BTW Ini Do not Attack Building And Cities And Do not Fight Gang Enforcement Agency Gue Jadi Nggak Boleh Nelakan Penyerangan Oke Oke Dengan Hal Ini Ah Shit Mana Casino Gue Gue Akan Lakuin Ini Dulu Oke Respect Gue Akan Ask Favor Dan Si Mayor Ini Kayaknya Biasanya Minta Kayak Semacam Balas Budi Gue Minta Is The Terror I have Solution But It Might You Not Like People Believe Anything There In Papers We Could Be A Fable Fals Rumor Dan Hoax Intinya They Will Respect You Less But You They Will Fear You Less Ya Gue Pilih Ini Efek Sampingnya Kalian Bisa Lihat Terror Turun Tapi Loyalty Juga Turun Ya Itu Salah Satu Resikonya Tapi Menurut Gue Itu Worth It Untuk Saat Ini Ya Ini Masih Disiz Menurut Ini Kita Dapet Ini Kita Seharusnya Nyerang Ini Juga Sih Move Juga Ini Kesini Dan Kita Pasti Dapetin Ini Cepat Semoga Jangan Narik Terlalu Banyak Oke 15 Jam Kita Aktifin Lagi Aktifin Lagi Aktifin Lagi Ini Sudah Aktif Tapi Sayang Ini Masih Diblokir Ya Kita Masih Nunggu Dan Ya Kita Menang Dan Ya Kita Akan Produksi Ini Cukup Banyak Ya Pindahin Kapoko Transport Company Ya Itu Gampang Sih Kita Biarin Aja Dulu Sebenernya Gue Pingin Nyerang Ini Karena Terror Kita Udah Lemah Banget Gue Akan Ya Nyerang Disini Gue Akan Kirim Gue Sama Si Orang Yang Pake Seragam Itu Sih Dan Ya Dia Lumayan Cukup Bagus Untuk Nambah Ini Sih Nambah Efektivitas Kita Ke Apa Namanya Ntar Ini Gue Pindu Nambah Efektivitas Loyalty Send Seotekseira To The River Oke Sintex Oke So Kita Harus Kirim Seotekseira Ke Pier Rupanya Dan Ya Ini Gue Balikin Dulu Kesini Ya Ini Berjalan Lumayan Ya Sebenernya Gak Diharapkan Ya Cuman Ya At Least Lumayan Dan Kayaknya Bentar Gue Mau Resarch Lagi Ini Kan Udah Di Resarch Gue Sebenernya Pengenin Dulu Buka Transport Company Dua Biar Trucknya Lebih Banyak Yang Ngirim So Gue Harus Upgrade Warehouse Dulu Ya Gak Masalah Sih Dan Gue Baru Tau Bahwa Gue Sebenernya Bisa Nyerang Ini Village Karena Ini Village Nanti Bakal Ngasih Kita Kelebihan Dalam Hal Ini Apa Namanya Dalam Hal Wait Ada Apa Ini Oke Storage Oke Ini Bahaya Terlalu Banyak Mulai Terlalu Banyak Ini Terlalu Banyak Produksi Jadi Yang Tadi Warehouse Dua Nanti Banyak Lebih Banyak Truck Dan Ini Ketika Kita Dapetin Ini Village Nanti Kita Bisa Ningkatin Loyalty Kita Dengan Beli Barang Yang Ada Disitu So Itu Penting Juga Sebenernya Terlalu Harus Ningkatin Loyalty Lagi Itu Yang Penting Salah Satunya Lag Laman Kita Juga Lumayan Banyak Oke Produksi Kita Lumayan Sih Ini Beberapa Jam Lagi Bisa Kita Dapetin Oh Wait 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 Gue Baru Ingat Dia Masih Dedicated Tapi Terror Levelnya Mulai Ini Dia Gak Terlalu Kuat Soalnya Powernya Tapi Reduce Koka Production Interval Koka Saat Ini Koken Belum Belum Ini Juga Belum Terlalu Gue Produksi Juga So Gue Akan Ingat Power Dia So Dia Saat Ini Zealous Dan Ini Dua Masih Belum Level Up Gabriel Soto Dan Elhumbri Elhumbri Ini Belum Gue Cek Lieutenant Lagi Dek Tadi Kan Ada Satu Lieutenant Baru Ini Gak Mungkin Gue Recruit Philippine Norman Dia Kurir Sepertinya Dan Ya Mungkin Gue Higher Juga Cuman Ya Nanti Aja Belum Oh Syntax Sea of Fire Udah Selesai Misinya Oke Ada Misi Lagi Destroy Eight Farm Oke Ada Yang Nyerang Kita Nyerang Kemana Ini Geng Kalajengking Ini Nyerang Kemana Mereka Kok Gak Ada Info Mau Nyerang Kemana Mereka Kok Kota Kesini Enggak Kesini Enggak Disini Gak ada Yang Diserang Mau Nyerang Kemana Mereka Gue Speed up Dulu Bentar Oh Mereka Mau Nyerang Herbor Rupanya Gue Kirim Dua Kru Kita Kesitu Oke Disini Masih Aman Sebenernya Sikai Storage Tapi Produksi Kita Juga Cukup Banyak Nantinya Di Drying Rack Ini Oke Oke Stop Moment Oke Gue Akan Rekrut Gue Keren Rekrut Orang Tadi Karena Dia Bisa Deliver Felipi Norman Atau Cukuf Lutero Cukuf Letero Cukuf Letero Oke Ini Menang Sih Oke Cukuf Letero Gue Suruh Dia Ngirim Ke Tereng Rack Langsung Lah Ya Oke Kita Mulai Naik Lagi Oke Nice Kita Menang Gue Taruh Dia Disitu Gue Taruh Si Elhumbri Ke Airport Attracted Polis Tapi Ya Kayaknya Mana-mana Disisi Oke Ada Event Buenas Kapo Business is good But a couple Of the lieutenant Are complaining That we are not Spending our supply chain Fast enough Oke Masalah apa Ini Then Oke Build warehouse Transport company I will build Both Oke Kayaknya Gue akan Mikir Untuk Bangun Keduanya Dan Gue Tahu Tempat Mana Yang Gue Bangun So Gue Akan Ngebangun Transport Company Lagi Dan Warehouse Lagi Disini Jadi Gue Bisa Lebih Memperluas Jangkauan Gue Untuk Ngebangun Ini Farm Disini Oke So Ya Gue akan Bangun Warehouse Disini Lalu Transport company Karena Transport company Harus Ada di Jangkauan Warehouse So Disini Adalah Transport company Selanjutnya Oke Warehouse Bentar Gue Mau Kayak Gini Oke Lagi-lagi Masalah Jalan Mesti Jadi Masalah Penting Padahal Efeknya Gak Terlalu Gimana Gimana Oke Gue Akan Build Now Ini Juga Karena Kita Punya Legal Money Yang Cuk Banyak Dan Ini Goodbye So Ini Aktif Lagi Jadi Gue Gak 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 Takut Dan Ya Showfire Ini Kita Gak Gak Boleh Attack Selama 14 Hari Ini Lumayan Sulit Ini Sih Karena Jujur Agak Gak Gimana Gak Gak Biasa Gitu Ini Masih Dua Hari Lagi Karena Sulit Loh Kalau Gak Nyerang Gitu Atau Keserang Intinya Kita Gak Boleh Kayak Nge Ini Ya Nge Ngelakukan Segala Macam Kegiatan Tempak Menembak Intinya Selama 14 Hari Dan Itu Sulit Oke Nice Gue Kan Ada Ini Ini Lagi Pengen Nya Sih Gitu Cuman Ya Gue Akan Biarin Dulu Aja Ya Teror Kita Naik Cuman Kayaknya Gak Terlalu Masalah Banget Dan Apalagi Ya Ehm Oh Oh Ya Misi 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 Dari Dia Apalagi Oh Ya Ini Tadi Destroy Ad Farm Gue Pin Ini No No Export Connection Oke Gue tambah Pier Sama Airport Sementara Warehouse Ya Bisa Sih Dan Ya Kita Berhasil Ngerebut Tempat Ini Gue Suruh Dia Balik Gue Suruh Dia Balik Juga Dan Gue Sebenernya Bisa Kayak Beli Barang Disini Ya Sorry Kita Coba Send Dia Kesitu Dulu Gue Akan Tunjukin Oke Event Baru Oke Adelang Walarga Meminta Meminta Eh Bukan Meminta Dia Punya Pertanyaan What Does Under Audit Mean Oke Give Me That It Says We Got 10.000 Unpaid Tax They Must Mean This Oke We Will Pay Up Gue Akan Bayar Itu Kayaknya Justru Bayar Pak Aja Kayaknya Intinya Gitu Nah Ini Btw Gue Kan Ada Di Village So Village Nya Ruined Jadi Kita Harus Perlu Upgrade Selama 3 Hari Nunggu Dan Uang Kita Dirty Money Dirty Money Agak Berkurang Banyak Ya Kita Harus Lebih Stabil Lagi Kayaknya Kita Kayak Terlalu Agak Ada Yang Kurang Gitu Loh Maksud Yang Kirim Terlalu Kurang Kurang Banyak Ngirim Kurang Banyak Ngirim Kayaknya Oh ya Ini Gue Lupa None Only That Only Opium Ini Juga Ini Sama Legal Money Kita Cepet Banget Untuk Apa Namanya Progres Progres Nya Itu Cepet Oke Tapi Kita Produksi Drank Rack Ini Juga Cepet Loh Gue Mau Buyout Itu Tapi Agak Takut Ya Oke Gue Kepikiran Untuk Mulai Research Workshop Buat Kepentingan Kita Ngirim Barang Karena Kita Udah Buka Pen Insula Juga Kan Dan Karena Kita Udah Buka Airborne Ini Kita Seharusnya Bisa Ngirim Barang Barang Lain Dengan Skala Lebih Besar Cuman Masalahnya Itu Kita Harus Nyelundupin Barang Barang Itu Di Box Tertentu Ya Oke Wait Ini Yang Bagusnya Dari Village So Gue akan Jelasin Disini Jadi Kita Bisa Beli Opium Seharga 60 Dollar Per Opium Dan Kita Jual Dengan Harga 92 Per Opium Dalam Artian Itu Profit Itu Profit Yang Cukup 3200 Dan Ketika Bentar Gue Slow dulu Ketika Gue Beli Disitu Ketika Gue Beli Disitu Nantinya Gue Akan Mendapatkan Yang Namanya Bentar Hotel Nggak ada Uang Sama Sekalikah Beneran Nggak ada Uang Sama Sekali Gue Akan Pake Money Biasa Di Daerah 2 Itu Jadi Ketika Kita Bisa Beli Ini Dengan Jumlah Segini Terus Kita Jual Dengan Harga Segini Kita Bisa Untung 3200 Itu Lumayan Loh Itu Lumayan Banyak Loh Itu Dan Kita Kayaknya Butuh Itu Sih Kita Butuh Banget Itu Sih Gue Karena Dia Yang Paling Tinggi Ya Atak Yang Paling Tinggi Gue Suruh Vicente Castro Untuk Nyerang Farm Disini Lagi Belum Terror Kita Kita Akan Turun So Dirty Money Kita Masih Kurang Banyak Mulai Turun Dirty Money Ini Gue Tau Bisa Bisanya Turun Turun Lumayan Loh Dan Hotel Selalu Ngirim Dirty Money Ke Casino Sama Taxi Ini Taxi Company Ini Kita Biarin Aja Dulu Sih Oke Satu Farm Udah Dapet Farm Kedua Oke Workshop Udah Selesai Selanjutnya Gue Mau Research Apa Ya Mungkin Nanti Episode Selanjutnya Mungkin Kali Ya Gue Masih Belum Kepikiran Juga Untuk Research Apalagi Dirty Money Dirty Money Dirty Money Ada Di Casino 16.000 Oke So So Oke So Ntar Stop Stop Movement Gue bingung Ini Terlalu Banyak Hal terjadi ini kita biarin ditangkep aja deh nanti kita bisa beli lagi kita diserang polisi diserang geng juga bingung jadinya anjir gua nggak tahu kalau ini overflow dan ada 200 cannabis di situ dan kan abisnya diambil semua Hai haru ya biarin sih Hai kita masih punya warehouse di sini yang ya masih bisa terjangkau Oke Noel Santo berhasil jika lain Oke uang uang-uang masalah uang ini sekarang eh gua kan ke taxi company gua akan tunjukin kalian so gua akan bawa uang 6 Hai ya enam ribu enam ribu lah ya lalu disini gua akan beli opium dengan dirty money seharga enam ribu dan gua mau ngirim semua opium itu ke bandar udara sini walaupun bandar udaranya kayaknya terlalu banyak ya terlalu banyak nampung langsung gua akan balik balik ke village terus gua taruh piar aja deh ya ini eh 16 days 16 hari nah terus kita bakal kehilangan kontrol dari city ya enggak terlalu masalah gua akan kirim ke piar kayaknya bakalan cepet sih Hai nyak dan pencucian uang ini sumpah cepet banget Hai dan ya ini gua suruh dia nyerang lagi btw ini diminta sama si eh mayor ini harus ngehancurin bukan dicapture tapi dihancurin agak rugi memang tapi emang itu udah salah satu resikonya ya Hai agak berat sejujurnya tapi yang mau gimana lagi ya Emang udah itu maunya mau dipaksa gimana lagi Hai jadi gua ya gua biarin aja deh gua hancurin Hai dan ya kayaknya mungkin episode kali ini enggak terlalu panjang sih kayak episode sebelumnya so Hai dan mungkin ya ini adalah eh Hai sorry ini adalah Hai kegiatan terakhir gua di video ini so ya thank you telah menonton video ini dan Oh bentar-bentar-bentar eh ini udah selesai belum Oke tinggal 10 Oke terima kasih telah menonton video ini ya mungkin video ini fokusnya kurang terlalu terstruktur cuman fokus gua disini adalah untuk mendapatkan hal positif dari si sole doso ini agar kita bisa bekerja sama dan gua bisa kayak ngexpand bisnis gua kesini tapi efeknya gua harus kehilangan tempat ini sayang banget ya tapi enggak apa sih ya itu bagian dari resiko dari hard difficulty ya terima kasih telah menonton see you on the next episode di channel jackals hai 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 high hai haiلم